Halo Sobat Easy Stock Ini laporan terbaru Udah keluar kuartal ketiga Laba bersih Garuda Kerbang tinggi jadi 58 triliun di kuartal ketiga Seiring langkah Korporasi melakukan Reksturisasi utang Reksturisasi utang kan bukan dihapusin ya Nah ini Bener gak sih untungnya segitu? Adakah rekayasa dibalik itu? Adalah window dressing Tentunya kalau rekayasa fiktif Itu akan berbahaya Bisa tindak pidana namanya Tapi Kan pertanyaannya kemarin kan mau bangkrut Kenapa kok tiba-tiba Naiknya juga Sampai luar biasa Apa yang terjadi sebetulnya? Ya kalau kita bilang fiktif enggak Tapi window dressing Jadi kita coba Bagaimana caranya mengetahui Window dressing Di laporan keuangan Emittance seperti Garuda Oke kita akan membahasnya dengan Analisa fundamental Dengan bukunya Benjamin Graham Security Analysis Dan Intelligent Investor Dua buku pegangnya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar Saham yang disitu di bursa Dan sekarang aplikasi Easy Stock sudah ada Ini menganut Formulasinya Benjamin Graham Yang akan melihat berapa nilai wajar Garuda Dan Berapa Dibandingkan dengan harga pasarnya sekarang Oke Sekarang Ada buku Summary-nya Benjamin Graham Untuk memperdalam Atau Lebih memahami ya Pelajarannya Benjamin Graham Intelligent Investor Dan Satu lagi Gurunya Warren Buffett Philip Fisher Itu E-booknya Summary-nya bisa diperoleh Di Google Playbook Gramedia.com Dan Tokopedia Oke kita buka Langsung kita buka Garuda G-I-A-A Oke Q3 ya 2022 Apa yang terjadi Nilainya negatifnya Sampai 2.293 Harga closingnya 222 Ini udah gak bisa Return-nya ku itu Udah ngaco Profit marginnya Masa profit marginnya Marshall tinggal Profit margin Nggak mungkin Nggak banget kan Nah Dimana sih letaknya Gitu Letak-letak Dia keuntungannya Disini Berapa tuh Labanya Ini Kalau dia Disatahun Kan 1973 Triliun 74 Triliun Keuntungannya Kita buka Ini disini Ini dalam US dollar ya Pendapatan Pendapatan Dan Resursus hutang Memang pendapatan itu Memang Direktur itu Jadi Pemasukan Kan Enggak Enggak Begitu Caranya Tetapi Secara akutansi Memang Seolah-olah Ada Duit yang Disaving Bisa Bisa Benar Duit itu Bukan Duit Palsu Atau Duit Fiktif Transaksi Itu Memang Ada yang Masuk Kedalam Rekening Itu Ada Dua Yang Signifikan Satu Pendapatan Dari Restrukturisasi Utang Dan Keuntungan Dari Restrukturisasi Pembayaran Ya Sepertinya Uangnya Itu Itu Aja Tapi Ini Pencatatan Akutansi Nah Itu Kan Ada Sekitar 34,2 Sekitar 4,1 Milyar USD Keuntungannya Bertambah Dari Sini Aja Ini Aja Pendapatan Lain-lain Itu Ada 4,1 Milyar Dolar Ini kan Nelmius Dolar Nah Itulah Yang Menambah Artinya Apa Rugi Eh Labanya Itu Lebih Tinggi Daripada Sales Berarti Kan Ini Window Dressing Namanya Ini Gak Bisa Dibilang Oh Labanya Enak Sekian Ini Kan Permain Restrukturisasi Yang Sebetulnya Uangnya Gak Ada Oke Ini Sekedar Bagaimana Membaca Window Dressing Di Perusahaan Yang Mau Bangkrut Oke Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya